Sayang sekali kita tidak bisa masuk ya Untuk melihat Kita cukup memperkenalkan saja Ada motor juga di dalam Sebiji Halo semuanya Terima kasih sudah mau nonton Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang Dengan cara subscribe, like Dan juga share video ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga kabar-kabar sehat Saat ini kita berada di pasar Bastiong Itu ada di belakang tulisannya Pasar Bastiong Kota Ternate Ini Di sini di pasar ini Ada pelabuhan Bastiong Pelabuhan penyebrangan Ke wilayah Almehera Seperti Almehera Selatan Dan Pulau Kayowa Dan beberapa tempat lain Hari ini saya akan Menelusuri Beberapa jalan Kita akan ke rumahnya Ade Peserta Konteks Liga Ranggut Indonesia Dan Beberapa waktu lalu Kalau anda nonton di video yang saya upload Itu saya bertemu Ibunya Ade disini Di bagian sini Saya ketemu Dan Beberapa dari teman-teman meminta Coba perlihatkan rumahnya Ade Dan hari ini saya berkesempatan untuk Menelusuri jalan Untuk ke rumah Ade Dan Di pasar ini Adalah tempat dimana Ade bersama ibunya Dan juga kakaknya Louis Biasa melakukan aktivitas Dan katanya mereka jualan nasi kuning Tapi untuk saat ini saya tidak Mencari dimana Kiosk atau tempat biasa Berjualan nasi kuning Tapi di pasar ini saya hanya Memperlihatkan sekilas mengenai Aktifitas mereka di pasar ini Dan baiklah ikuti saya Ikuti Perjalanan ini Sampai ke rumah Ade Pasar atau Terminal Basti yang ini Sudah cukup lama Dibanggung oleh pemerintah Dan seperti ini Kondisinya Setiap tahun Akan terlihat seperti ini Jalanan yang rusak Dan Becek Ketika turun hujan Ini adalah pintu keluarnya Sebenarnya pemerintah kota Sudah berusaha untuk membangun Seperti yang Anda lihat Di videonya Memperbaiki kondisi pasar Tetapi karena pasarnya Adalah pasar padat Ya Karena merupakan Daerah pelabuhan Yang menghubungkan Halmehera Dengan kota Ternate Jadi aktivitas di pasar ini Sangat padat Nah mungkin itu juga Yang menyebabkan Sehingga pasar ini Susah sekali untuk Rapi Bersih Karena Begitu padatnya Lalu lintas Orang Keluar masuk Atau melintasi Pasar ini Oke Oke saat ini kita sudah berada di Dalam mobil Jadi Kita bersiap untuk menuju Ke rumah Ade Dan Louis ya Beserta Di Kedangdut Di Kedangdut 2020 atau 2001 ya Oke Jadi Sekarang posisi kita masih di Pasar Bastiong Nanti Kita akan melewati Jalanan dari Pasar Bastiong ini Ke rumahnya Dan dari sini Kayaknya sangat tekan Karena beberapa hari lalu Saya sempat Lewat depan rumahnya Dan Saya juga baru tahu Kalau disitu rumahnya Nah seperti apa Rumah Louis dan Ade Ikuti video ini Sampai selesai Oke Mari kita Pergi Mencari rumah Louis Dan Ade Kita keluar Dari Pasar Bastiong Ternate Pasar ini adalah Pasar kedua terbesar Setelah Pasar besar Utamanya adalah Pasar Gamalama Bastiong Ini adalah Dealer Mobil Sejahtera Abadi Suzuki ya Kemudian Di depannya ini adalah Dealer juga Sama Tapi ini untuk Toyota Dan juga Motor Honda Nah Keluar dari Pasar Kita akan Ketemu Lampu Merah Ini Pertinggahan Lampu Merah Ini nanti Kita ambil Kita akan ambil Belok kanan Ke utara kota Karena Kalau Ke belok kiri Kita akan Keluar kota Oke Kita belok kanan Nanti Sekitar 20 meter Di depannya ada Belokan lagi Kita akan Belok kiri Ini ada Pemotor Yang menghalangi Jalan kita Mari kita Menuju Kesana Nah Petunjuknya Selanjutnya Jalan ini Akan Menuju Lapangan Futsal Bastiong Jadi Kalau ada Orang yang Menyebut Nama Lapangan Futsal Bastiong Maka Ini adalah Jalan Menuju Lapangan Tersebut Dan Dari Lapangan Ini Akan Sangat Dekat Dengan Rumah Louis Ade Nah Lapangan Futsal Itu yang Di depan Yang Warna Biru Pas Disini Kita Akan Ambil Belok Kanan Ini Lapangan Futsalnya Wow Lapangan Futsal Ternyata Ditutup Karena Ini Masa Pandemi Jadi Dilarang Kumpul Kumpul Ini Gerbangnya Ditutup Nah Setelah Disini Kita Akan Belok Kiri Banyak Tikungan Rupanya Tapi Dekat kok Ke rumah Louis Ade Lurus Saja Jadi Ini Masih Di Bastion Kita Lurus Saja Rumahnya Sudah Sangat Dekat Sekali Jadi Ini Untuk Menjawab Permintaan Dari Sebagian Teman Teman Yang Menanyakan Coba Dekat Dekat Kasih Lihat Rumahnya Louis Ade Oke Ini Ada Gudang Disini Gudang Intisari Kita Ambil Jalur Kanan Nah Ini Dia Rumahnya Rumah Yang Di Depan Ini Kita Pelan Pelan Dulu Ya Supaya Karena Jalanannya Sempit Jadi Biar Ada Kendaraan Yang Lain Yang Lewat Mereka Bisa Mengambil Jalan Nah Ini Sepertinya Ada Orang Di Dalam Tapi Kita Enggak Enak Mengganggu Mereka Lagi Istirahat Jadi Ini Adalah Rumah Louis Dan Ade Rumah Agak Luas Agak Besar Ada Garisi Mobil Ada Mobil Juga Parkir Di Dalam Dan Mobil Itu Juga Ada Sticker Ada Louis Ade Ada Sticker Kemudian Di Pintu Juga Ada Tulisan Disitu Ade Duta Lida Maluku Tara Louis Duta Lida Maluku Tara Jadi Mereka Adalah Anak Anak Yang Berprestasi Yang Cukup Membanggakan Kita Semua Warga Maluku Tara Khususnya Kota Ternate Dan Membanggakan Indonesia Sayang Sekali Kita Tidak Bisa Masuk Ya Untuk Melihat Kita Cukup Memangkan Ada Motor Juga Di Dalam Sedisi Pintunya Terkunci Dan Sebelah Ini Ada Bengkel Kita Nggak Tahu Apa Bengkel Ini Punya Keluarganya Louis Ade Atau Enggak Oke Oke Jadi Itu Saja Yang Bisa Kita Perlihatkan Jadi Kita Akhirnya Ketemu Ya Saya Juga Penasaran Selama Berapa Bulan Ketika Mereka Masuk Di Indosier Untuk Mengikuti Lomba Itu Dan Selalu Melihat Di TV Saya Juga Baru Pernah Ketemu Rumah Ini Beberapa Hari Lalu Dan Hari Ini Baru Saya Videokan Dan Kalau Anda Mengikuti Jalan Belakang Maka Anda Akan Masuk Lewat Jalur Ini Karena Tadi Saya Ikut Jalur Besarnya Oke Itu Aja Videonya Untuk Memperlihatkan Rumah Louis Dan Ade Nah Pagi Teman Teman Yang Sudah Menanyakan Dimana Rumah Louis Dan Ade Saya Sudah Perlihatkan Tadi Di Video Ini Dan Kita Lewat Di Depan Rumah Saya Sehingga Sebentar Untuk Mengambil Videonya Lebih Dekat Tapi Saya Tidak Enak Juga Untuk Berhenti Bertanya Tanya Ke Siapa Saja Disitu Ya Enak Juga Ini Sebenarnya Waktu Siang Waktu Istirahat Jadi Kita Tidak Enakan Juga Mengganggu Mereka Tapi Saya Juga Tidak Tahu Apakah Louis Sama Ade Ada Dalam Atau Keluarganya Dalam Saya Tahu Tapi Tapi Yang Jelas Ibunya Saya Pernah Ketemu Dan Videonya Sudah Saya Upload Mungkin Teman Teman Sudah Lihat Dan Apalagi Sebelahnya Tadi Ada Bengkel Ada Orang Lagi Sibuk Kerja Jadi Mungkinin Saja Videonya Terima kasih Sudah Menonton Kita Semuanya Sehat Sehat Kalau Louis Mungkin Sudah 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 Nggak Lanjut Tapi Ade Kita Doakan Kalau Memang Masih Punya Kesempatan Untuk Lanjut Kemudian Dia Bisa Menang Mewakili Maluku Utara Tahun Ini Dan Sukses Ya Gitu Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah Terima kasih Telah Menyaksikan Video ini Mohon Berikan Dukungan Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Serta Tinggalkan Pesan Pada Kolom Komentar Sampai Jumpa Sampai